Intro Bismillahirrahmanirrahim Shalam sejahtera sahabatku semua Mulai dari barat sampai ke timur Karena niat untuk saling sedekah Mengharap keridaan Allah SWT Dan memohon sapaat baginda Nabi Muhammad SAW Dan mengikuti pesan guru saya Untuk bersedekah keilmuan yang bermanfaat secara global di channel Youtube ini Maka sebelumnya mari dukung selalu channel ini Agar berkembang dengan cara like video ini Dan share video ini Serta klik subscribe bagi pendatang baru Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari channel Youtube ini Terima kasih sahabatku Yang saya muliakan Bocoran sedikit tentang karamat luar biasa Dari Sumpah Adam Sahadat Ruh semula jadi adalah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW Menjadikan anda Manusia yang rendah hati Penyabar Hilangkan kemurungan Menjadi sebab Mudahnya untuk mendapatkan rezeki yang halal barokah Wasilah untuk membuang kesialan yang ada di dalam diri kita Menjadi sebab keselamatan lahir dan batin Wasilah memiliki umur yang panjang Penuh keberkahan Wasilah ketenangan batin Dan mudah dalam beribadah Menjadi sebab Lebih dekat kepada Allah SWT Membuang energi negatif diri Memancarkan aura positif ke setiap manusia Menjadi sebab Jauhnya segala musibah marah bahaya Yang selalu mengincar kita di setiap waktu Semua kebenaran milik Allah SWT Silahkan dijalani dengan penuh kesabaran Dan hakul yakin dalam setiap langkahnya Insya Allah anda akan sukses dalam pelaksanaannya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wakafa Wassalatu wassalamu ala Rasulihi Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa wani'tada Amma Ba'du Sahabat silah Sebagai wujud rasa syukur Dan untuk melestarikan sedekah lewat channel Youtube ini Maka siapapun boleh mengamalkan Sumpah Adam sahadat ruh semula jadi Yang bertujuan untuk kebaikan Kami tidak bertanggung jawab Jika Anda gunakan untuk keburukan Dan asma ini berasal dari Tanjang Sunan Kalijaga Sampai ke kita saat ini Jadi mari bersama kita lestarikan Peninggalan leluhur kita Untuk generasi mendatang Dan inilah asma sumpah Adam Sahadat ruh semula jadi Silahkan Anda simak dengan baik Dan hafalkan terlebih dahulu Agar mudah dalam menjalaninya Dan hafalkan terlebih dahulu Dan hafalkan terlebih dahulu Dan hafalkan terlebih dahulu Dan hafalkan terlebih dahulu Setelah Anda mengetahui asmanya Selanjutnya cara untuk menguasai Dengan cara Anda lakukan salat taubat dua rakaat Kemudian setelah selesai Dilanjut salat hajat dua rakaat Lakukan di waktu malam hari yang sepi Setelah salat selesai Lanjut baca tawasulan Dan untuk tawasulannya Silahkan Anda cek di deskripsi di bawah video ini Tapi sebelumnya Anda persiapkan terlebih dahulu Air jam-jam satu gelas di depan Anda Kemudian setelah selesai tawasulan Dilanjut membaca Salamun kaulamir robbi rohin Seratus dua puluh satu kali Setelah selesai Anda tiupkan pada segelas air jam-jam Yang telah Anda persiapkan sebelumnya Kemudian setelah selesai Anda minum air jam-jam tersebut Setelah meminumnya Anda lanjut membaca asma sahadat ruh Tiga kali atau lima kali atau tujuh kali Tidak boleh lebih daripada itu Kemudian besok paginya atau siang harinya Anda lakukan sedekah Boleh sedekah makanan atau nasi bungkus dan uang minimal 5.000 rupiah pada anak yatim piatu Atau anak yatim atau fakir miskin atau pengemis di lokasi Anda berada Intinya ikhlas lahir dan batin untuk menjalaninya Dan Anda lakukan sedekah tersebut selama tiga hari berturut-turut secara ikhlas Sahabat silah Setelah Anda selesai semua menjalaninya Silahkan lakukan penajaman asma dengan cara seperti tertib di atas Lakukan setiap hari secara istiqomah dengan sholat membaca tawasulan Dan membaca asmanya sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali setiap malam Dan perlu diperhatikan Dalam seharinya Anda tidak diperbolehkan membaca asmanya lebih dari 41 kali Cukup baca tujuh atau lima kali saja Kemudian jika Anda sudah berumur 70 tahun Jangan membaca atau mengamalkan sahadat rup ini Karena bisa mati muksa Jasad Anda tidak ada di bumi Semoga ilmu ini bermanfaat Dan menjadikan Anda ahli sedekah Yang dikintai Allah dan Rasulnya Amin Dan saran kami Jika Anda mau mendapatkan sesuatu Mesti berkorban waktu Tenaga, pikiran, biaya, dan lain sebagainya Niscaya hasilnya akan sempurna Insya Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita Dan tak'zublah kepada al-ilmu yaitu Allah Jangan kepada ilmu ini Karena ilmu ini hanya wasilah untuk takaruf ilallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua Agar kita semua selalu mendapatkan petunjuk Serta kemudahan Dalam berjuang di jalannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa sahabatku semua Panjatkanlah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta perbanyaklah membaca salawat Nabi Agar lambang umatnya ada di jiwa kita masing-masing Indahnya berbagi dalam hal kebaikan Salam hormat dan ta'zim Untuk sahabatku semua Saya Andiqinuddin Subhanallah wa bihamdihi Astagfirullahaladzim Allahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton